Intro Ya, hari ini kita baru buka studio Lisa Natalia di daerah Tebet Yang kebetulan hari ini kita bikin special class bersama para-para member yang baru menjadi new member kita di daerah Tebet Dan member-member lama yang memang visit hanya datang jauh-jauh hanya untuk datang ke tempat ini untuk mengikuti kelas spesial pas hari ini Kita partner ya, jadi memang karena kita punya hobi bareng, olahraga, jadi kita punya ide sama-sama untuk buka tempat healthy club ini Mengembangkan Mengembangkan, mungkin akan ada insya Allah kalau ini rancar, maju, akan ada Riza Studio 2 Tiga Tiga, sorry, ini dua Satu, sudah ada, dua, akan tiga lagi insya Allah Insya Allah ya mba Coming soon Ini mba Linda ini, kebetulan dia itu memang hobi, hobi Zumba, hobi Zumba, olahraga dan lain sebagainya Makanya dia menyarankan karena daerah Tebet belum ada banyak permintaan sebenarnya kalau diikutin semua mba Lisa bikin di Krapa Gading, bikin di Pitaro, bikin Lisan Gerang PSD, aduh Sebenarnya konsepnya simple ya, kayak gini healthy club dan beauty ya Kalau di sini dikawinin dua-duanya saya rasa udah menjadi satu kesatuan yang pas banget tinggal butik sebenarnya Butik, butik udah ada disebelah, cuma agak jauh Iya, jadi sudah nanti kita rencana sih pingin nantinya, pingin ada Zumbaware atau aktifware yang lainnya ada di sini juga Tapi nanti deh satu-satu, karena ini kan kita pikir yaudah deh ada salon udah ada, spanya juga udah ada, studio juga udah ada Ini juga ada sate Titan juga udah ada, jadi saya rasa yaudah itu dulu yang kita jalanin sekarang ini Karena satu-satu ya, gak mau langsung gegabah, buka semuanya gitu Sehat ya? Iya, investasi, jadi gini, kita kan gini loh Kita bikin, kalau saya motivasinya gini, saya pingin bikin orang sehat, pingin bikin orang awet muda, pingin bikin orang happy dengan cara yang saya punya Mungkin dengan cara saya membuka studio ini, sering ketemu member, saya banyak ketemu banyak orang Jadi disitu saya punya pengalaman baru, dimana pengalaman baru itu membuat saya lebih belajar banyak hal gitu Jadi ketemu yang, misalnya, mbak ada masukan dong, begini-begini-gini, mbak ada, mungkin ada masukan kekurang, saya juga tidak perfectioning Maksudnya saya bukan orang yang perfect, tapi biar bagaimanapun mereka ini akan memberikan masukan ke saya dengan itu Dan ilmu yang saya dapat dari member-member saya itu lah itu Muzik